Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pas di Wancing Cowboy Oke kita lanjutkan kembali Sekarang Saya baru dikirimkan produk terbaru Ya produk terbaru dari Iroli teman teman ya Iroli mengirimkan sebuah produk terbaru Yaitu sebuah real bad casting Yang mungkin teman teman Sudah tau informasinya dan sudah Pernah melihat di teman teman youtuber yang lainnya Mungkin seperti itu Nah sekarang saya baru sempat untuk mereviewnya Dan siapa tau Informasi yang saya berikan bisa menambahkan Yang pernah ada ya teman teman Ini dia real bad casting terbaru dari Iroli Yaitu Iroli Libero Iroli Libero Nah ini Nah ini kemarin sempat viral juga Banyak yang cari teman teman Karena memang ini Bisa dibilang Kelanjutan dari Iroli Zion ya Kelanjutannya seperti itu ya Oke langsung saja Kita Baca dulu spesifikasi yang ada dalam boxnya Seperti biasa Ini Libero Disini ada terserah Karbon ya teman Jadi dipastikan ini Bahannya Bodi dan framenya Dia berbahan karbon ya Sama yang di Zion Sama ya Kemudian Spesifikasi yang lain Yaitu disini tertulis Gear ratio nya 7.2 Banding 1 Dan modelnya model 100 Oke berarti model 100 itu Sepertinya dia akan lebih kecil ya teman teman Yang model 100 Kemudian disini tertulis Terulis lagi Seal bearing Seal ball bearing Air carbon body Nah kan Bodinya berbahan karbon Short axis pull Jadi apa namanya Asnya Yang di spool itu Iya pendek Memang Banyak kelebihan ya Kalau memang pendek ya teman teman ya Kemudian Air carbon handle Andainya juga berbahan karbon Kemudian CNC cut spool Drag liquor Mantap drag liquor Dan high gear retrieve 7.2 Banding 1 Oke langsung saja Dan disini tertulis BFS ya BFS Jadi Apa namanya Ringan Harusnya ringan Dan Apa namanya Untuk main-main Lur kecil Seperti itu Nah ini dia Penampakan dari reelnya Memang betul sekali Kecil teman teman ya Model 100 Atau size 100 Memang kecil ya Kecil Apalagi di dalamnya Gak ada lagi Oke langsung kita ke reelnya Saja Nah ini dia Warnanya hitam Ya hitam Dan disini Apa namanya Kelihatan ya Kelihatan ya Kalau berbahan karbon Ini ringan banget nih Teman teman Dan disini Apa namanya Di bagian Knop handle nya Ya Dia transparan Seperti ini Ya transparan Cakep sih teman teman ya Nah Terus kita coba Untuk tambahnya Oke normal Dan ada suara clicker Drag clicker Oke Mantap Nah Reader 12 disini 100 HG High gear Kira-kira 7.2 Banding 1 Libero Carbon Nah Dan ini Apa namanya Bagusnya lagi Dia Infonya itu Untuk break nya Dia udah sentrifugal Ya Tapi sepertinya dia Apa namanya Perpaduan sentrifugal Dan magnetik Nanti kita buka saja Ya Kita buka saja Apakah memang benar-benar Sentrifugal Oke Nah Untuk Harga teman teman ya Harga dari Libero Iroli Libero Ini harganya Sekitar 300 ribuan Nah Ini sangat-sangat Terjangkau ya teman teman Bahannya Sudah berbahan karbon Ya Kemudian Break nya Sistemnya dia Sentrifugal Ya Jarang-jarang loh Harga 300 ribuan Sudah sentrifugal Oke langsung kita Timbang saja Teman teman Kita timbang saja Berapa beratnya Harusnya ringan ya Kalau di Zion Kalau gak salah Dulu itu 150 gram ya Disini 120 gram saja Wah Mantap sekali Ini Lebih ringan lagi Teman teman Daripada si Zion ya teman teman Karena secara body Juga lebih kecil ya Secara body Lebih kecil Dan memang betul sekali 120 gram Ini Bisa dibilang Real bed casting Teringan Yang pernah saya review 120 gram saja Teman teman Ya Oke Mantap Dan ini kalau mau membuka Ini ada tulisan open Kita intip dulu sebentar Untuk Sistem pengeremannya Oke Nah ini betul sekali Nah dia ada dua ya Disini ada Untuk magnetnya Dan yang di dalam ada lagi Ini untuk Sentry nya Ya Nanti ada penampakan Dekatnya Kita bongkar bareng-bareng Oke Oke gitu ya teman teman Untuk harga sudah Beratnya sudah Warna sudah Udah langsung kita Bongkar saja Kita bongkar saja Bagaimana Iroli Libero ya Apa perbedaan dengan yang Dengan yang Zion Versi pendahulunya Oke Ikutin terus Jangan kemana-mana Oke teman teman Ini dia Penampakan lebih dekat Lebih detailnya Dari Iroli Libero Ya Ini real bc terbaru Dari Iroli Teman teman Ini dia Lihat putarannya Warna hitam Ya Cuman yang di Knop handle nya Dia Warna bening Transparan Dan sedikit warna emas Ya Ini itu kan Bening Disitu ada kelihatan Ada ball bearing nya Dan busing nya Atas bawah ya Sudah kelihatan ya Teman teman Ya Sudah kelihatan Oke Ini dia ada tulisan 100 HG Ini tipe yang Size 100 Max drag 5 kg Dan ini kelihatan Bercak-bercak Ini bahan karbon Untuk bodi dan frame nya Kemudian gerasinya 7.2 banding 1 Carbon Libero Ya Ini untuk Apa namanya Settingan magnet Magnetic brick nya Ya Di dalam ada lagi Nanti yang sentrifugal nya Ya Seperti itu Oke Dan ini Star drag Transense pool Dan ini Carbon Handle Ya Oke Dan ini bisa diganti ya Tuh kan ada Ada screw nya Ini bisa diganti Untuk knob handle nya Oke Power nya Ya Dan itu V-shape Line guard nya sudah V-shape Bagus Keren Oke Langsung kita buka Oh ya Ini drag clicker dulu ya Bentar Secondary dulu Ya Lumayan ya Lumayan Tidak Apa Terlalu nyaring gitu Terlalu lima juga Agak aneh ya Oke Ini ada tombol open Kita buka Oh ya Sebentar Tambar nya dulu Bentar Tambar Nah Ya Oke Ada tombol open Tinggal Ditarik saja Tidak usah Diputar Yang mudahnya Tinggal ditarik saja Nah Ya Ini dia Nah Ini Di bawah ini Itu ada magnet Sebenarnya Nah ini magnetic break Yang disini nih Dari 0 sampai 10 Settingannya Ya Ini magnetic break Dan ini ada Bulbed yang tertutup Ya Kemudian ini baru Setifugal nya Ya Nah ini ada settingan Kalau mau 1 Atau mau kedua Nah 2 3 Ada 3 Ada 3 settingan Teman teman ya Ada 3 settingan Oke Begitu ya Ini spool nya Ada Ball bearing Kita tutup Ini spool nya Reguliar ya teman teman Spool reguliar Tapi ukuran kecil Ya Tampungannya dia cuman P1 itu cuman 70 meter P1 setengah 60 meter P2 50 meter Ya Dan ini tambahan informasi Untuk spool nya Dia menggunakan Short axis Atau as pendek Jadi mempunyai kelebihan Kalau as pendek Seperti ini Mempercepat laju ya Putarannya itu Lebih mulus aja Jadi gak ada Hambatan Kalau makin panjang kan Makin Berat gitu Kalau pendek Dia makin lancar Kelebihannya seperti Untuk Short axis Atau as pendek Di bagian spool nya ya Oke saya taruh Jadi dia double ya Ada sentry Ada magnetic Oke saya taruh Lalu Sudah Saya mau buka Di Sini Apa namanya Handle ya Handle ya Iya Pelan pelan Ya Ini dia Handle nya Karbon Kemudian ini Star drag Oke Sebentar Nah Untuk melupas Star drag Ini ditambah Ini dimatikan dulu Nah Nah Ini Star drag Dan ada beberapa Clicker Dan Boser ya Ini jangan sampai Ketuker Urutannya ya Urutannya Jangan sampai Ketuker Iya Oke Ini tension spool Saya buka Saja Ya Ini dia Seperti itu Saya taruh Dan ini Baru-baru Screw Saya buka dulu Screw-screw nya ya Oke Kita Tarik Saja Pelan-pelan Nah Ini dia Set Plate nya Ada Satu Buah Ball bearing Di bagian Tension spool Ya Tension knob Tension knob Oke Biarkan Ini di Sini Dan ini ada beberapa Woser dan Ball bearing Dan ini Apa namanya One way Lalu Sebentar Ini Ada Midshaft Dan ini Drag Woser Sebentar Saya ambil Pelan-pelan Dulu Ini Ada Ini Apa Namanya Drag Clicker Biasanya Oke Ini Key Woser Ya Lalu Ini Ada Drag Licker Ini Drag Licker Ini Apa Namanya Drag Woser Dia Dia Masih Berbahan Seperti Teplon Gitu Ya Teman-teman Ini Warna Biru Ini Dan ini Key Woser Dan Ini Apa Namanya Main Gear Ya Main Gear Dan Ini Pinion Atau Midshaft Nya Ya Oke Gitu Ya Saya Taruh Dulu Ya Saya Taruh Dulu Dan Ini Ada Yoke Ini Spring Nya Saya Taruh Dulu Lalu Ini Ada Yoke Berbahan Seperti ABS Seperti Itu Dan Ini Pinion Yoke Dan Clout Cam Dan Ini Tambar Tambar Dan Ini Key Clever Dan Di bagian Pinion Dia Ada Ball Bearing Keren Keren Ini Jarang Ada Ball Bearing Disini Bagus Ya Oke Dan Ini Tambar Dia Berbahan Besi Juga Ini Ke Bagian Clout Cam Baru Dia Menggunakan Ini Apa Namanya Kayak Bahan Plastik ABS Gitu Ya Tapi Ini Bagus Bukan Sambungan Tambarnya Keren Oke Mantap Dan Ini Kepowalnya Disitu Oke Cakep Oke Begitu Teman Teman Untuk Iroli Libero Harga 300an Ribu Saya Pikir Dengan Spesifikasi Seperti Ini Sangat Sangat Worth it Teman Teman Benar 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 Sangat Worth it Brakenya Ada Dua Tipe Dua Sistem Ada Sentry Dan Magnetic Kemudian Bahannya Karbon Back Handle Maupun Body Frame Kemudian Ada Drag Leaker Main Gear Ini Berbahan Seperti Seperti Duralium Jadi Dia ringan Tapi Kuat Kemudian Pinion Gear Ada Ball Bearing Oke Oke Teman Teman Dengan Harga Segini Oke Saya Sangat Merekomendasikan Dan Ini Ball Bearingnya Lumayan Tertutup Semuanya Oke Cakep Dan Ringan 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 Enggak Ukur Ukur Karena Memang Ukuran 100 Ya Oke Begitulah Ini Mungkin Kalau cakep lagi Dia menyediakan Spool Yang Shallow Lebih keren lagi Tapi Ini Sudah keren Sudah keren Oke Begitu Sudah pasti Ini Rail BC Untuk Casting Di Freshwater Sudah dihajar Semuanya Kalau Mau Di pinggir Pantai Di Laut Tidak Salahnya Silahkan Dicoba Tetap Extra Perawatan Apa Namanya Memang Seri BFS Ringan Ringan Untuk Lur Lur Kecil Main Ultralight Begitu Oke Mantap Iroli Libero Carbon Ini Bagi Teman Teman Yang Berminat Pembelian Di kolom Desa Silahkan Berat Toko Online Bagi Teman Yang Suka Dengan Video Bisa Klik Like Share Pemancing Lain Semoga Bisa Jadi Bahan Atas Referensi Yang Lagi Terimurah Tapi Sudah BFS Dengan Banyak Fitur Fiturnya Banyak Kelebihan Ini Tidak Rugi Beli Iroli Libero Semoga Kualitasnya Ini Tahan 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 Lama Jadi Dengan Fitur Fitur Seperti Bagus Tapi Kualitasnya Bisa Tahan Lama Semoga Bisa Tahan Lama Jadi Dipakai Berapa Kali Pemakaian Masih Bagus Bagus Tidak Timbul Masalah Semoga Seperti Itu Begitu Dukungan Support Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Dan Yang Pasti Yang Penting Mancing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh